Tak terima mobilnya di derek. Sekelompok orang adu cekcok dengan petugas Dinas Perhubungan Kota Jakarta Timur. Tak sampai di situ, mereka bahkan mengeroyok petugas yang sedang menggelar razia parkir di Jalan Paus, Romangun, Jakarta Timur. Pelaku yang belum diketahui identitasnya ini tidak terima mobilnya di derek petugas. Mobil di derek lantaran parkir di trotoar jalan. Usai kejadian, Rabu Siang, petugas Dinas Perhubungan Kota Jakarta Timur langsung melapor ke Polsek Pulau Gadung. Sekitar pukul 10, anggota kami dari Sudir Perhubungan Jakarta Timur sudah melakukan penindakan penderekaan terhadap parkir liat yang ada di Jalan Paus. Namun mendapatkan petugas mentangan dari keluarga sekitar, dan itu akhirnya terjadi pemukulan. Kasus pengeroyokan hingga kini masih dalam penyelidikan petugas kepolisian sektor Pulau Gadung, Jakarta Timur. Nova Yul Henry melaporkan untuk NET.